Hai cara penambahan produk pada e-katalog ya di sini tentunya kita tahu nama etalasa produknya dimasukkan kemana ini kebetulan saya ada bahan material kabupaten militar untuk jenis pengadaan nah seperti ini saya sudah memasukkan ini kamu tidak tanya Oh ini belum belum selesai ini jadi untuk penambahan baru ini dihapus aja habis ya untuk penambahan produk kita tahu di sini kita punya rapnya dulu yang dibutuhkan seperti apa item pekerjaannya nah ini kebetulan saya sudah mengisi di nomor dua ini selanjutnya kita masukkan pasang huruf atlet tinggi 70 cm dua warna jadi kita tambahkan aja disini ini manual tanpa jadi kita masukkan dulu etalasennya di bener-bener ini bukan-bukan kabupaten litar ya kabupaten saya karena di kabupaten litar di kabupaten litar bahan-bahan material kabupaten litar ini bisa masuk semuanya terus diklik aja ini pendaftaran penyedia etalasa produk bahan-bahan material kabupaten litar kemudian lanjut buat produk nah nama produk disesuaikan dengan yang pekerjaan yang ada di rap ini menjadi pasang huruf akrilik akrilik yang disini tingginya 70 cm nah seperti nomor produknya jangan sampai tempuk dengan yang lain disini ini B3 jenis produk nah ini bisa dipakai ini langsung disimpan nah seperti KBKI nya ini kita tinggal klik aja disini akrilik ini atau tulis biasa aja akrilik ya jangan pakai C seperti ini nah ini sudah ada akrilik nah disini ada masukkan ini aja selanjutnya di spesifikasi produk jadi seperti tambah produk dan lain sebagainya disini ini ada nih kategori bahan material lainnya nah ini semua diisi ya nomor KBKI SBU dan simpan kemudian untuk wilayah jual dan harga produk jangan diklik jawa timurnya tapi dipilih di kabupaten mana nah ini misalkan kabupaten bitar nah itu diklik kabupaten bitar oke seperti ini nah untuk harga diunduh template dulu nanti unggah file-nya disini seperti ini contohnya tulisan akrilik nah seperti ini template-nya nanti setelah di downloadnya nah tinggal masukkan harga retailnya harga pemerintah lalu di upload disini ya ditetak sini ya karena ini kan belum catatan nah dokumen pendukung harga bisa di ini masukkan sini kalau tidak perlu ya tidak perlu lalu tayangkan produk nah seperti itu selamat mencoba